Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara login di Microsoft team menggunakan handphone Oke sebelum kita memulai ya pastikan kalian semua sudah mempunyai aplikasi Microsoft team ya aplikasinya bisa didapat yaitu dengan cara klik ya di Playstore ya telah di Playstore silahkan di klik ketik disini telusuri aplikasi ya 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 tim ya setelah itu kita klik sini ya timnya disitu ya nanti tandanya Microsoft team ini yang kita install ya Jadi kalau Hai apa yang punya support akan muncul seperti ini ya kalau sudah silahkan nanti di klik install ya di klik install Hai tunggu sampai penginstalan selesai hai 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 sangat selesai hai 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 oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil silahkan di klik buka nanti kita akan masuk di Microsoft team ini sekarang kita klik masuk kita klik masuk disini silahkan di ketikkan username yang diberikan oleh bapak ibu guru wali, nanti kalian akan mendapatkan username sama passwordnya contoh ini saya alih 20 b alih 20 b terus add add ini mtsn1 ae.sch .id kalau sudah seperti ini ini username ini sesuai yang kalian punya jadi nanti bapak ibu guru wali akan meng-share nama kalian username nya apa sama passwordnya kalau sudah ini kita klik masuk ya, tandanya kalau namanya username berhasil atau betul nanti akan masuk ke sini sekalian disuruh kalian disuruh untuk masukkan passwordnya ya, passwordnya kita isikan sesuai yang di-share oleh bapak ibu guru wali ya, saya ingatkan untuk passwordnya yaitu 3 huruf dan 5 angka dan huruf pertama pasti kecil ya, huruf kedua dan ketiga eh, huruf pertamanya besar huruf kedua dan ketiga kecil ya kecil terus yang berikutnya adalah 5 angka ya, sebagai contoh punya saya disini adalah F besar ya, F nya besar hati-hati besar kecilnya terus U terus L nah karena kecil semua ya jadi yang huruf pertamanya saja yang besar terus setelah itu angka 6 6 5 3 3 ya kalau sudah seperti itu kita klik masuk ya kita masuk kalau betul memasukkan password pasti akan menuju ke halaman ini kalau tidak bisa menuju ke halaman ini berarti masih salah mengetikkan passwordnya diulang-ulang sampai bisa oke kalau sudah sandi saat ini adalah sandi yang dimasukkan tadi ya sandi yang dimasukkan tadi ya F U L 6 6 5 3 3 nah terus sandi baru ya sandi baru disini ini ini kita disuruh memasukkan sandi yang kita inginkan ya tapi nanti ikuti instruksi dari bapak ibu guru wali ya instruksinya seperti apa ya sandi barunya yang digunakan apa biar nanti lebih enak untuk koordinasinya ya untuk sandinya ini saya buat contoh kalau sudah disini juga sama ya jadi konfirmasi sandi ini kita ketik lagi sama dengan yang tadi ya sama yang atasnya tadi ya kalau sudah kita klik masuk nanti kalau berhasil masuk ya tandanya seperti ini ya kalau sudah nanti kita klik berikutnya klik berikutnya ya kalau sudah saya mengerti ya oke kalau sudah seperti ini berarti kalian sudah berhasil masuk microsoft team ya jadi cara masuk microsoft team seperti itu ya kalau keluar ya tinggal klik luar saja nah nanti kalau sudah pernah masuk ya nanti tinggal klik masuk gitu saja jadi kalau tadi sudah pernah masuk kita klik microsoft team secara otomatis kita sudah masuk di microsoft team ya kecuali kalau kita keluar dari aplikasi ya kalau kita keluar dari aplikasi berarti kita harus memasukkan username dan sandinya lagi ya mungkin itu panduan masuk atau login microsoft team menggunakan handphone ya semoga bermanfaat ada kesalahannya saya minta maaf ya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati